Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Tokyo Revengers episode 10 beserta minor detailnya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jodoh episode kali ini adalah Rerise, yang artinya bangkit kembali. Scene dibuka di mana Dora Ken-kun terkapar lemah setelah ditusuk oleh Kiyomasa. Awalnya dikira mati, tapi ternyata masih hidup. Takemichi diberi tugas oleh Maiki untuk mengurus Draken yang sedang terluka tersebut. Sedangkan dia menghadapi Hanma yang bisa dibilang kurang waras karena tertawa terus. Bahkan berhasil melukai Maiki. Selanjutnya, Takemichi pun membawa Draken ke rumah sakit. Dan dua cewek pun datang yaitu Hinata dan Emma. Di sini Emma merasa lega karena si doinya masih hidup. Ya, mereka sudah memanggil ambulan walaupun datangnya bakal lama karena festival dan juga sedang hujan. Sementara itu di jalan, mereka malah ketemu geng Kiyomasa. Dan Draken pun juga sudah sadarkan diri. Ia menyuruh Takemichi untuk mundur. Tapi Takemichi dengan semangat dan sedikit flashback membuatnya teringat alasannya datang kemari. Yaitu melindungi Hinata, Akun, dan juga Draken. Ia pun berusaha melawan Kiyomasa. Sementara Draken, Hinata, dan Emma malah memasang taruhan untuk Takemichi. Dan yakin ia akan menang. Alih-alih mau memukul Kiyomasa malah kena prank. Dan tangannya langsung tembus oleh pisau yang dibawa oleh Kiyomasa. Rasa sakitnya jelas luar biasa sakit. Namun Takemichi berhasil melepaskannya dan berusaha meninju Kiyomasa lagi. Dan flashbacknya mengingatkannya tentang cita-citanya menjadi berandalan yang akan menguasai seluruh Tokyo. Bersama teman-temannya. Yang seti tulang ke pertama mereka adalah mengalahkan anak kelas 3 SMP. Tapi apesnya, impiannya langsung hancur ketika bertemu geng Kiyomasa. Ya awalnya, Kiyomasalah alasan kenapa Takemichi berakhir seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin itu salah Takemichi sendiri dan ia mengakuinya. Ia pun berusaha melawan Kiyomasa lagi dengan mendorongnya, tapi tidak berhasil. Dan muncul serangan super yaitu gigitan Takemichi. Belum selesai di situ, Takemichi langsung memiting Kiyomasa dari belakang dan mencekik lehernya agar ia tidak bernafas. Dan akhirnya secara luar biasa Takemichi berhasil menumbangkan Kiyomasa. Tapi belum berakhir, antek-antek Kiyomasa masih mau membuat Takemichi babak belur. Dan Hinata Emma pun disuruh pergi karena terlalu berbahaya dan menyerahkan ini pada Takemichi dan juga Doraken. Karena Takemichi dan Doraken sudah dipastikan tak bisa bertarung lagi, secara ajaib dan plot armor muncullah teman-teman Takemichi dari semak-semak. Ya, walaupun pada akhirnya bonyok juga sih. Namun walaupun begitu mereka tidak menyerah dan pertarungan pun berakhir ketika mobil ambulan datang. Dan Takemichi menyatakan bahwa inilah kemenangannya bersama teman-temannya. Dan selesai. Jadi apakah Doraken Kun masih hidup dan bisa diselamatkan? Kita tunggu saja ke depannya. Oke, sekarang kita akan membahas minor detail atau detail kecil episode 10 ini. Kita mulai yang pertama. Taukah kamu sebelum Hinata mengejar Takemichi ia berbelok ke arah kiri? Nah, kemanakah dia? Jawabannya ada saat 4 teman Takemichi datang membantunya. Ya, sejak saat itulah Hinata memanggil teman-teman Takemichi sebelum datang bersama Emma untuk memanggil ambulan. Kedua, sadar tidak, Takemichi memiliki berat 55 kg sedangkan Doraken memiliki berat 75 kg. Secara logika sebenarnya tidak masuk akal Takemichi bisa menggendong Doraken. Apalagi katakanlah bisa namun Takemichi dikenal tidak jago berkelahi apalagi terlihat berolahraga. Jadi memang rasanya mustahil bisa mengangkat tubuh Doraken. Tapi ini bisa saja jika Takemichi memiliki keinginan yang kuat kok. Ketiga, ada sebuah kebingungan di mana Draken tahu bahwa Takemichi ingin kabur saat itu. Dan memberitahu Emma dan Hinata juga ikut kabur. Nah, jika kalian jeli, sesaat sebelum itu kaki Takemichi melangkah ke belakang dengan satu langkah. Dan saat itulah Draken langsung sadar dan menyuruh mereka kabur. Keempat, saat geng Takemichi berkelahi, lagi-lagi gaya Takuya dipukulin sama persisat ia pertama kali digebukin oleh geng Kiyomasa juga. Kelima, tendangan memutar Maiki kepada Hanma ternyata sangat memorable ketika mengingat tendangan yang dilakukan Serisawa kepada Ryo di film Crow Zero dulu. Oke, udah itu aja. Untuk minor detail episode 1-9 menyusul ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan komentar saja di bawah.